Musium Wayang Indonesia Nah, pasti nama musium ini sudah tidak asem lagi bagi kalian semua Terutama jika kalian adalah seorang pecinta wayang Tapi, tahukah kamu tentang sejarah dari bangunan musium wayang ini? Jadi, berdasarkan sejarah, bangunan dari musium wayang ini awalnya adalah sebuah gereja tua yang didirikan oleh Viosi pada tahun 1640 Dan diberi nama, De Ode Holandseker Dan setelah sekian lama berdiri, pada tahun 1733, gereja tersebut dipugar dan diubah namanya menjadi The New Holandseker Dan barulah pada tahun 1912, bagian depan dari gereja ini dibangun seperti rumah kuno Batavia bergaya Neorenesens Lalu, pada tahun 1957, gedung musium Batavia Lama diserahkan kepada lembaga kebudayaan Indonesia Dan oleh karena itu, namanya pun diubah menjadi Musium Jakarta Lama Yang tidak lama kemudian, diubah lagi menjadi Musium Jakarta pada tahun 1960 Setelah itu, musium diserahkan kepada pemerintah Provinsi DKI Jakarta Dan tujuh tahun setelah penyerahannya, musium wayang resmi dibuka pada tanggal 13 Agustus 1975 Jika kalian sedang berjalan-jalan ke kota Tua Jakarta, jangan lupa untuk mengunjungi musium wayang Indonesia Jika kalian sedang berjalan-jalan ke kota Tua Jakarta, jangan lupa untuk mengunjungi musium Jika kalian sedang berjalan-jalan ke kota Tua Jakarta, jangan lupa untuk mengunjungi musium